Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Apa kabar anda hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya Dan semoga saja hari ini kita masih tetap semangat untuk belajarnya Diberikan oleh Allah SWT Sehingga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita itu Dengan hal-hal yang baik seperti menuntut ilmu agama Amin Amin Tapi pemirsa hari ini kita seperti biasa kembali dalam acara podcast muslim Dan nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Kemudian nanti akan dijawab oleh narasumber kita Ada pun pemirsa hari ini Di kesempatan kali ini yang menjadi tamu kita Yang menjadi narasumber kita Teman ngobrol kita nanti Ada Ustaz Andri Rifai Langsung saja kita akan coba sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sehat nih Ustaz Alhamdulillah sehat Wa alafiat Masya Allah Ustaz hari ini kita ada beberapa pertanyaan yang masuk Tapi kita berfokus terhadap satu pertanyaan Yaitu berkaitan dengan masalah berbakti kepada orang tua nih Ustaz Nggak dipungkiri lagi diantara kita semua itu Nggak ada yang seperti Nabi Adam Yang tidak memiliki ayah dan ibu Atau juga mungkin seperti Nabi Isa yang nggak memiliki seorang ayah Jadi ada kewajiban kita sebagai seorang muslim itu Yaitu berbakti kepada orang tua Nah jadi ada beberapa pertanyaan ini berkaitan dengan masalah orang tua Tapi sebelum saya bacakan Pak Ustaz Seperti biasa saya mohon izin dulu Untuk mengajak seluruh pemirsa dulu nih Pak Ustaz Nah pemirsa dimanapun Anda berada Ya nanti bagi Anda yang mau bergabung bersama kami Boleh aja nanti bisa hubungi kami di 061-7944282 Atau juga bisa melalui pesan whatsapp di 0852-77992202 Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa dan pendengar Yang telah membantu ya biaya operasional dari Salam TV dan juga Radio Arisala Ya dan juga biaya dari produksi konten-konten dakwah Sehingga Alhamdulillah sampai saat ini kami masih bisa ya menyebarkan dakwah Ya melalui televisi dan juga Radio Arisala Untuk itu kami ucapkan sekali lagi Jazakumullahu khairan Dan bagi Anda yang ingin ya menginfakan sedikit hartanya Ya untuk di jalan dakwah silahkan Anda bisa kirimkan Ya donasi terbaik Anda melalui Buang rekening BSI di nomor rekening 541-4111 Ya ketutupan kamera satu lagi 1-1-6 1-1-6 Ya Masya Allah Silahkan ya Baik Pak Ustaz Langsung aja kita akan Bacakan pertanyaan Pak Ustaz Berkaitan dengan berbakti kepada orang tua Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon nasihatnya nih Ustaz untuk saya Karena saya mempunyai Dua orang tua yang sudah lanjut usia Dan saudara kandung saya yang lainnya itu Berada jauh di luar pulau Nah posisinya Saya juga sudah berkeluarga Dan memiliki kewajiban untuk Berbakti kepada suami Dan juga mendidik anak-anak Namun saya merasa tidak tega Untuk membiarkan kedua orang tua saya Hidup berdua saja Karena mereka sudah terlalu tua Dan juga lemah nih Ustaz Pertanyaan saya Apakah saya boleh memilih untuk Lebih berbakti pada orang tua Daripada suami dalam keadaan seperti ini Ustaz Karena suami saya Melarang saya sering-sering ke rumah orang tua Karena jaraknya juga terlalu jauh Nah yang kedua nih Ustaz Ada dua pertanyaan nih Pak Ustaz Nah bagaimana cara membayar fidyah Apa boleh diserahkan dalam bentuk uang ke masjid Karena Bapak saya itu sudah mempunyai hutang puasa Di bulan Ramadan selama dua bulan Berarti dua tahun Ustaz Karena beliau sakit Jadi kita untuk yang pertama berfokus kepada Masalah berbakti kepada orang tua Apalagi beliau ini adalah seorang wanita Yang harusnya dia lebih berbakti kepada suami Ustaz Pertama pertanyaan dari saudari kita tadi Pertama kita ucapkan Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan Saudari kita tadi Agar dimudahkan dalam Berbakti kepada kedua orang tuanya Dan berbakti kepada suaminya Saya mendengar pertanyaan itu Seperti ada yang ganjal ya Dimana penanya mengatakan Bolehkah saya memilih lebih berbakti Kepada kedua orang tua Daripada kepada suaminya Maka jawabannya tidak boleh Kenapa? Karena seorang wanita ketika dia sudah menikah Maka dia harus memahami bahwasannya Hak suaminya lebih besar daripada hak orang tuanya Kenapa? Karena ada beberapa kewajiban orang tuanya Yang dulu orang tuanya tersebut tanggung Sekarang berpindah kepada suaminya Salah satunya memberi nafkah Memberi perlindungan kepada istrinya Kemudian mendidiknya, menjaganya, dan lain sebagainya Maka kewajiban-kewajiban orang tuanya dulu yang seharusnya Itu dilakukan Itu sudah berpindah kepada suaminya Oleh karena itu Tidak layak Mengutamakan Mengutamakan Baktinya kepada orang tuanya itu Melebihi baktinya kepada suaminya Ini Ini Apa namanya Ini koreksi yang pertama Tapi kalau Penanya tadi mengatakan Bolehkah saya Berbakti kepada kedua orang tua saya Tanpa melupakan Atau tanpa Menghilangkan kewajiban Atau bakti saya kepada suami saya Maka itu boleh Artinya dia menambah beban terhadap dirinya Dengan Dia lebih berbakti kepada kedua orang tuanya Di sisi lain dia juga berbakti kepada suaminya Baik Ini yang Poin pertama Poin kedua Penanya juga mengatakan Bahwasannya dia memiliki saudara kandung Kita anggaplah saudara ini adalah laki-laki Kalau saudari perempuan Artinya dia memiliki saudara kandung Akan tetapi posisi saudara kandung ini sangat jauh Dari kedua orang tuanya Maka Dalam Islam Sebenarnya Seorang laki-laki Seorang laki-laki Baik dia masih Sebagai seorang pemuda Ataupun sebagai Seorang ayah Ataupun orang tua Dia memiliki kewajiban Yang lebih utama daripada Seorang wanita dalam menjaga Kedua orang tuanya Merawat mereka Berbakti kepada Kedua orang tuanya Ya Berbeda hukumnya dengan Seorang wanita tadi Karena seorang wanita Ketika dia menikah Maka dia memiliki kewajiban Terhadap suaminya Gitu Dan otomatis Kewajiban Dia terhadap orang tuanya itu Berangsur-angsur Tergantikan Atau bahkan Mulai gugur Ada pun laki-laki Tidak Tidak akan pernah Gugur Kewajiban dia Berbakti kepada orang tuanya Walaupun dia sudah menikah Walaupun dia menikah Dengan satu Dua Tiga Atau bahkan Empat istri Oleh karena itu Dalam hal ini Hendaknya seorang Penanya tadi Itu Mengkompromikan Masalah ini Bersama Saudara-saudaranya Khususnya Saudara-saudara Kandungnya Atau saudara Laki-lakinya Tadi Agar mereka peduli Terhadap orang tuanya Begitu Oke Ustaz Apakah menurut Antum itu Adalah hal yang Adil Orang tua itu Yang melahirkan kita Mendidik kita Pada saat masih kecil Hanya Gara-gara Sebuah akad Saya nikahkan Masa Bentuk Bakti itu Bisa Beralih kepada Seorang Laki-laki Yang mungkin Baru saja Dikenalnya Yang mungkin Baru saja Menyayanginya Sementara orang tua Yang dari dahulu Itu sudah Cinta Dan sudah Menyayangi Kita Tiba-tiba Gugur begitu saja Atau kewajibannya Lebih besar Kepada suami Ya gimana Ya Baik Karena memang Syariat Menyampaikan Redaksi Redaksi Agar Kita Berbakti Kepada Suami Itu juga Jelas Maka Kita juga Harus memahami Melihat dari Sisi itu Gak hanya Semata-mata Kita Menggunakan Perasaan kita Misalnya Orang tua Yang sudah Melahirkan Mendidik Menafkahi Dan lain sebagainya Masa mereka Gugur Kewajiban Seorang anak Kan seperti itu Ini kan Bukan Bukan kita Yang mengatakan Tapi Syariat Yang memerintahkan Modelnya Seperti ini Kalau seorang wanita Itu sudah menikah Kenapa Karena seorang wanita Ketika dia sudah Dinikahi Apakah orang tuanya Masih wajib Menafkahi Wanita tersebut Enggak Semua itu berpindah Kepada Suaminya Gitu Jadi Jadi hal itulah Yang membuat Seorang wanita itu Kenapa Dia harus lebih Mentaati Mentaati suaminya Daripada orang tuanya Gitu Dan ini bukan Apa namanya Bukan akal-akalan Kita saja Tapi memang ini Jelas Sarikh Disebutkan Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Laukana yan bagi Li ahadin Anyas juda Li ahadin Lamartul marata Antas juda Liza ujiha Andaikan dibolehkan Bagi seseorang Untuk sujud kepada Orang lain Maka aku akan Perintahkan wanita Untuk sujud kepada Suaminya Kenapa Mengingat betapa Besarnya Peran Seorang suami itu Terhadap Istrinya Seperti itu Baik Oke Kita tahan sejenak Ada penelpon yang masuk Kita angkat dulu Halo Assalamualaikum Terputus Silahkan dicoba kembali Untuk pemirsa Dan pendengar Yang ingin bergabung Silahkan di 061 7944282 Kita angkat dulu Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Baik Dengan Siapa dan dimana Nek Ros Eko Dhani Masya Allah Nek Ros Gimana kabarnya Sehat Nek Alhamdulillah Sehat Ustaz Mudah-mudahan Sehat selalu Amin Amin Ya Nero silahkan Kalau ada pertanyaan Boleh di luar Tanya mak Ustaz Boleh 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 Alhamdulillah Maaf Ini Ustaz Andri Yang anaknya Cantung Bocor itu Iya Nero Alhamdulillah Baru ini Nenek Mengenal Masya Allah Biasanya Cuma ada udara Baru ini Mengenal Iya Beliau agak sibuk Ini Ustaz Kalau kita sedekah Tapi sedekah Eh Impak Impak Ya Ada satu masjid Tapi impak itu Benda yang tidak Tahan lama Misalnya tidak dipakai Untuk somber hidupnya Misalnya Kayak impak AC Ataupun impak Itu Torong Yang untuk Pengeras suara Yang di Atas menara itu Apa namanya Torong Pengeras suara itu kan Karena itu gampang rusak Juga AC juga Bukan dipakai selamanya Tidak seperti semen Pasir gitu Misalnya Jadi Pahala kita itu gimana Kalau sudah Barangnya kita infakan Dah Hancur Dibuang Apakah kita Mesti dapat Pahala terus Apa Putus pahalanya Ustaz Itu aja Nek Itulah Pertanyaan Nek Terima kasih banyak Jawabannya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih buat Nek Ros Tapi kita tahan dulu Pertanyaan Atau jawaban dari Nek Ros Kita kembali lagi Ke Masalah Berbakti pada orang tua Pak Ustaz Apakah ada Hikmah Tersendiri Ya Hanya gara-gara Ijab dan Kabul Dan mungkin Apa istilahnya ya Udah gitu Maharnya pun Paling seperangkat alat sholat Dibayar kredit Misalkan Ya Dan Menafkahi Ya mungkin Untuk Pengantin baru Sering-sering makan Ikan asin Ataupun Sering puasa Sementara orang tua kita Ya mungkin dulu Ngasih makan kita Setiap hari ayam Daging sapi Dan makanan-makanan Yang bergizi Masa Melupakan Semua jasa-jasa Dari Orang tua Sehingga Baktinya itu Lebih condong Harus kepada Sang suami Yang mungkin Yang baru Diakatin Dengan seperangkat alat Sholat tadi nih Pak Ustaz Apakah ada Hikmah tersendiri Iya Pertama Saya ingin Meluruskan dulu ya Bahwasannya Ketika Seseorang Wanita itu Disampaikan kepadanya Atau diwajibkan kepada dia Untuk lebih Berbakti kepada Suaminya Atau memprioritaskan Hak suaminya Maka bukan berarti Kita juga Menghilangkan Sama sekali Atau tidak berbakti Sama sekali Kepada orang tua kita Ya kepada orang tuanya Bukan seperti itu Ya Justru Kalau bisa Keduanya itu bisa Beriringan gitu Tanpa harus Tanpa harus Bersinggungan Bergesekan Antara Bakti dia kepada suami Dan bakti dia kepada Kedua orang tua Ya Sama halnya Sebaliknya juga gitu Jangan sampai Jangan sampai Bakti kepada Orang tua Terlalu berlebihan Setelah Wanita ini menikah Daripada Bakti dia kepada Kepada suaminya Karena memang Poin Ada dua poin Sebenarnya yang harus Kita pahami Dalam hal ini Yaitu Seorang istri Berusaha taat Dan berbakti Kepada keduanya Suami Dan orang tua Selama masih memungkinkan Karena Keduanya pun Punya hak Untuk diberikan Bakti Dan perlakuan Yang baik Ya Dari Abu Juhay Fahra Anhu Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Yang artinya Tunaikanlah haknya Setiap orang Yang punya hak Atas Atasmu Dan seorang istri Hendaknya berusaha Untuk mendamaikan Suami Dan orang tua Jika mereka Tidak sependapat Tidak membelah Salah satu saja Yang Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Engkau Mendamaikan Diantara dua orang Yang berselisih Itu adalah Sedekah Kemudian Poin yang kedua Adalah Bakti Kepada suami Itu selesai Ketika Ketika cerai Adapun Bakti Kepada orang tua Itu tidak Pernah Selesai Ya Karena ada yang namanya Mantan suami Namun tidak ada yang namanya Mantan orang tua Sehingga Seorang anak tetap wajib Berbakti kepada orang tuanya Setelah mereka meninggal Jadi disini Mengingat Hak Orang tua itu juga Sangat besar Dan hak suami Juga sangat besar Maka ketika kita Seorang Wanita Menikah Maka dia tetap Punya hak Berbakti Hanya saja Jangan sampai dia Melupakan Suaminya tadi Karena memang Tidak dipungkiri Bahwasannya Ketaatan kepada suami Berbakti kepada suami Itu juga sangat besar Perkaranya Makanya Dalam hal ini Bukan hanya persoalan Mana yang kita dahulukan Laki-laki Suaminya Atau orang tuanya Tapi Lihat bagaimana Kondisi si wanita tadi Dia kan hidup bersama Dia kan memiliki Saudara kandung Maka libatkan Saudara kandung Untuk merawat orang tuanya Sehingga bisa Mengambil jalan tengah Kalau kita hanya katakan Enggak Dia harus berbakti Kepada suaminya Maka orang tuanya Pasti terlantar Dan kasihan Maka harus Ambil jalan Pertengahan Dia harus Kompromi dengan Saudara-saudaranya Agar mereka Mau merawat Merawat Orang tuanya Tadi Adapun hikmahnya Allah Oke Terima kasih Pak Ustad Kita harus rehat dulu Pak Ustad Insya Allah Nanti setelah ini Kita akan lanjut Kembali Dan akan kita jawab Pertanyaan dari Nenek Ros tadi Nah pemirsa Dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah Berikut ini Kami akan kembali Kita bersama kami Di Podcast Muslim Terima kasih Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di podcast muslim di kesempatan kali ini Dan tadi ada pertanyaan yang masuk dari Nek Ros Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan dari Nek Ros Kita coba angkat telepon berikut ini Ya kita angkat dulu Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Nenek Kasih Ustaz Padang Lawas Ustaz Nenek Kasih Padang Lawas Silahkan Nenek Kasih kalau ada pertanyaan Nenek Kasih Bikin tanya ya Ustaz Silahkan Yang Nenek tanyakan Gini Ustaz Itu tadi kan kalau kita harus Menuruti Harus patuh sama suami ya Ustaz Terus Kita belajar itu juga kan wajib ya Ustaz Terus kalau kita mau berangkat Ngajilah misalnya Tapi kita kan punya anak kecil Terus punya anak kecil Anak kecilnya gak lewe lah gitu Terus kata suami Gak usah berangkat ngaji Lebih baik uruti anakmu Itu kita pilih yang mana ya Ustaz Iya Nah itu aja Ustaz yang Nenek tanya Mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Saya catat dulu biar gak lupa Nek ya Sebentar Langsung aja kita ke pertanyaan dari Nek Ros dulu Itu berkaitan dengan masalah infa nih Pak Ustaz Iya Kita maunya kalau infa itu hari ini infa Sampai hari kiamat pahalannya ngalir terus gitu Betul Tapi bagaimana dengan Kalau kita menginfakan Sesuatu di masjid lah katakan tempat rumah ibadah Misalkan AC gitu AC kan paling tahan berapa tahun sih Kan gak sampai kekal abadi gitu AC Suatu saat juga rusak entah 20 tahun Atau berapa 10 tahun nanti rusak Apakah pahalanya terputus Ustaz? Iya Membangun masjid Memakmurkan Dan menyediakan sesuatu fasilitas Untuk orang-orang salat termasuk amal yang utama Allah akan memberikan kepadanya pahala yang agung Karena dia termasuk sadaqah Jariah yang pahalanya berlanjut Hingga seseorang telah meninggal dunia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jadi hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian Serta tetap mendirikan salat Menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun Selain kepada Allah Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang Mendapat petunjuk Jadi sebenarnya Kalau kita baca juga di dalam surat Jadi siapa yang beramal dengan amalan kebaikan sebesar bizi zarrah pun Maka dia akan melihat balasannya Jadi jangan hanya berfokus pada amal jariah saja Tapi juga tidak masalah Neoros untuk berfokus pada amal-amalan yang besar Meskipun dia tidak terlihat jariah Seperti menyediakan toa Kemudian menyediakan asih Sebenarnya ini adalah pahala Ini adalah amalan yang bisa membuat Yang bisa mengalirkan atau mendatangkan pahala yang sangat besar Kenapa? Karena toa itu fungsinya sangat besar Sangat bermanfaat untuk menyeru agar orang-orang itu sholat Kemudian asih juga membuat orang bisa lebih khusyuk Lebih tenang Senang dia datang ke masjid Karena masjid itu terasa dingin Tidak panas Karena Kalau mau kita Kalau ingin meningkatkan amalan Dari amalan yang mungkin terputus Menjadi amalan jariah Tentu usaha Atau pengorbanan Bahkan Apa namanya Perjuangannya itu seharusnya lebih besar Kalau Seperti itu dia Tidak mungkin dengan amalan yang kecil Dia bisa jadi jariah Tentu pasti Lebih besar lagi amalan itu Kalau mau jariah Pasti Amalan itu harus terlihat lebih besar lagi Jadi jangan Kalau memang kita cukupnya Hanya amalan yang Apa namanya Amalan yang tidak Tidak jariah Tapi memang dia itu amalan yang besar Tidak masalah Karena memang Allah SWT Pasti mencatat itu Dan membalas itu Begitu juga Ketika kita Mentargetkan Kita ingin melakukan Suatu amal-amalan Amalan jariah Maka kita juga harus Melihat apakah memang layak Apakah memang kita sudah melakukan Apakah ini perbuatan yang Memang layak disebut Jariah Karena ini kan Ketika kita memberi juga tergantung Kembali kepada Keikhlasan kita Dalam memberi itu Berinfak pun seseorang Pada amalan jariah Tapi kalau dia memiliki Niat yang ria Maka itu amalan Akan hancur Tidak ada Maknanya Jadi orang pun Tapi kalau orang berinfak Misalnya Dia ikhlas Walaupun itu tidak jariah Tetap dinilai Besar di sisi Allah SWT Jadi jangan Hanya karena Ini amalan Tidak jariah Ini amalan jariah Sehingga Dia Tidak mau beramal Lebih memilih Amal jariah Ya Tidak juga Seperti itu Tidak dimenarkan juga Tapi lihat bagaimana Kebutuhan Masalahat Dan peran yang besar Ketika kita ingin Ingin beramal Nah bagaimana Kalau kita ingin Amal yang Tadi bisa terputus Tapi Bisa Lama dan berkesinambungan Maka Pastikan kita Menjamin Misalnya kita kasih AC Iya kan Ke masjid Maka kita jamin Agar perawatan AC itu Harus Dibubankan kepada dia Jadi berkesinambungan Dan umur AC itu Pasti lebih Lebih lama Tapi kalau hanya kita Kasih AC Tidak ada biaya perawatan Tidak dirawat Sehingga AC itu rusak Maka amalan ini Bisa Bisa terputus Namun demikian Ketika ada orang yang Dengan amalan Dengan Melalui perantara Amalan tadi Ada orang sholat disitu Beribadah Mengkaji ilmu Dan ini menjadi Pahala bagi mereka Insya Allah ini juga akan Faidah Atau manfaatnya Ini juga akan mengalir Kepada orang-orang yang Beramal tadi Meskipun amalannya Amalannya tidak Secara apa Tidak kontinu Tidak bersambung Contoh lainnya Misalnya kita menyediakan Kendaraan Untuk orang yang ingin Berangkat Atau Tolibul ilmi Nah setelah mereka pulang Amalannya sudah selesai Namun faidah Karena kita mengantarkan Orang tadi Kendaraan kita Mengantarkan orang Menuntut ilmu Membuat dia Memiliki Mendapat ilmu Kemudian ilmu itu Bermanfaat Kemudian itu juga Diajarkan kepada orang lain Maka disini Ada Amalan lain Dari amalan lain Dia mendapat Pahala yang mengalir Itu bukan hanya Dari amalan Karena dia memberikan Atau menyediakan Fasilitas kendaraan Itu saja Allah alam Masya Allah Jadi Seperti itu Jangan kita merasa Bahwasannya Ketika sudah Ya udahlah Nanti tidak ada lagi Pahalaku Iya jangan seperti itu Karena bisa jadi Amalan yang seperti itu Lebih besar daripada Yang jariah tadi Namun dia kecil nilainya Dia jariah Dia mengalir Tapi dia kecil Ada pun tadi Bisa jadi Walaupun dia tidak mengalir Tapi itu ketika kita lakukan Dia bisa menjadi lebih besar Ini juga harus Diperhatikan Oleh penanya tadi Nek Ros Mudah-mudahan Bermanfaat Oke Pak Ustadz Kembali saya ke pertanyaan Nenek Kasih tadi Dari Padang Lawas Pak Ustadz Itu masih berkaitan dengan Taat kepada suami Ini Pak Ustadz Oke Tidak diragukan bahwasannya Menuntut ilmu Sarih itu adalah Kewajiban Terlalu ilmi Fadratun Alakuli Muslim Pak Ustadz Iya Tapi masalahnya Kita kan perempuan ini Kalau Kemana-mana Bawa anak Terkadang karena anaknya Rewel Ya Cuman ya Kadang suami bilang Udah lah Nggak usah kok ngaji lah Kau urus aja anakmu Nggak usah berangkat Apakah kita harus Mentaati perintah suami Yang menurut kita Ini Ini Kayaknya Nggak mendukung Apa ini Sariat ini Orang masa suruh Bagus-bagus Mau berangkat ngaji kok Tiba-tiba udah Suruh ngurus anak aja Nggak usah berangkat ngaji Iya Ya baik Berkaitan dengan Pernyataan Apa tadi Umu kasih ya Nenek kasih Nenek kasih Nenek kasih tadi Ada yang perlu Ditinjau disini Bahwasannya Terkadang Perkataan seorang suami itu Atau Istilah Apa namanya Yang dibilang suami Seperti tadi itu Bisa jadi dalam bentuk Dia bukan satu keputusan Perintah Bisa jadi Dia memiliki maksud lain Contohnya Selesaikan dulu urusan kita Terhadap anak kita Nanti kalau urusan udah selesai Baru kita boleh Boleh menuntut ilmu Artinya bukan mutlak Melarang untuk menuntut ilmu tadi Ya Ada juga yang memang sifatnya Keputusan Udahlah jangan Menuntut ilmu Janganlah ngaji Janganlah belajar Urus Urusi dulu urusan Urusan anak kita Nah ini kan kita tidak tahu Kecuali dari Orang yang mengatakan itu Memaksudkan apa Ya Di sisi lain Di sisi lain Seorang suami sebenarnya Dia punya kewajiban Untuk mendidik istrinya Ya Mendidik anaknya Tanpa Apa namanya Tanpa mereka harus Diwajibkan untuk menuntut ilmu Jadi kalau seorang suami Bisa mendidik anaknya Mendidik istrinya Kemudian dia melarang Udah Nggak usah Ngaji Nggak usah belajar Belajar aja di rumah Belajar aja sama Sama ayah Sama emas Dan lain sebagainya Kalau memang Apanya seperti itu Yaitu wajib kita taati Ya Wajib kita taati Jangan sampai Seorang suami itu melarang Tapi dia nggak memberikan solusi Ya Sementara kan menuntut ilmu Wajib Ya Dia nggak punya solusi Dia nggak bisa mengajar Ngajari istrinya Ya Mendidik istrinya Di sisi lain Istrinya mau menuntut ilmu Dia tidak bantu Kita Ya Dia tidak bantu Dia tidak mau Membantu urusan istrinya Membantu urusan anaknya Apalagi masalah anak Masalah anak ini kan Bukan hanya tanggung jawab Seorang istri Tapi dia memiliki Dia juga tanggung jawab Seorang ayah Ya Kalau dikatakan Istri adalah Madrasah Atau guru Pertama bagi seorang anak Ya maka Seorang ayah itu adalah Kepala sekolahnya Gitu Mustahil kepala sekolah ini Tidak memiliki peran terhadap Terhadap Anak didik yang ada di sekolah tersebut Demikian Kalau memang Apa namanya Maksudnya tadi adalah Agar istri tadi Memperhatikan anak tadi Mengurusi anak tadi Kalau sudah selesai urusannya Kemudian Kemudian Dia boleh Menuntut ilmu Maka tidak apa-apa Dilanggar Gitu Nah ada pun Ketika dia melanggar mutlak Artinya Bisa jadikan Seorang suami itu Hanya menjadikan alasan Ya Menjadikan alasan Agar istrinya tidak mengaji Dengan alasan anak Anak aja Tidak ada yang diurus Ngapai Ngaji Hanya alasan Entah mungkin dia Tidak sanggup Bayar biaya Sekolah istrinya Tidak sanggup Mungkin ada pekerjaan lain Yang dia ingin Dikerjakan istrinya Kan kita tidak tahu Ya Maka ini adalah Larangan yang Larangan yang salah Meskipun demikian Seorang istri Tetap wajib Mentaati itu Dan mencari alternatif Yang lain Namun Si suami Maka dia tercelah Dengan larangan ini Karena dia melarang Seseorang untuk Melakukan hal yang Mulia Tanpa dia memberikan Solusi yang mulia Yang lain Allah Ada solusinya Buat para suami Belikan aja TV Iya Bisa belikan TV Belajar melalui televisi Bisa juga Masya Allah Kasih TV Ini Apa Handphone nih Kalau mau nanya Nanya langsung Bisa juga Jadi solusi Insya Allah Bisa Terima kasih Atas penjelasannya Kita kembali lagi Ke pertanyaan Berkaitan Dengan Penanya tadi Pak Ustadz Yaitu Masalah berbakti Kepada orang tua Beliau mengatakan Sang suami ini Tidak membolehkan Seorang Istrinya Untuk sering-sering Datang ke rumah Orang tuanya Apakah suami Yang seperti ini Adalah Suami yang buruk Pak Ustadz Iya Atau Boleh Dengan alasan tersebut Alasan berbakti Kepada orang tua Kita Sang istri Boleh Meminta Hulu istilahnya Yaitu cerai Ini bagaimana Pak Ustadz Iya Masalah Yang masalah-masalah Seperti ini Yang terjadi Kita kan Tidak tahu Motifnya apa Timbulnya larangan itu Kita tidak tahu Pasti apa Motifnya Kecuali memang Pernanya Atau yang Melarang itu Menyampaikan Penjelasan dia apa Contohnya Ketika seorang suami Melarang istri Agar jangan sering-sering Ke Ke rumah orang tuanya Kenapa Karena Misalnya jaraknya jauh Ya Sehingga membutuhkan Biaya yang tidak sedikit Dan ini akan Mengganggu Kita katakan Mengganggu Kondisi ekonomi Keluarga tersebut Maka Sah-sah aja Gitu Ini Apa Ini alami Ini alami Bagi seseorang itu Melarang Ya Atau Dia melarang Karena memang Istri ini Kalau dia sudah Ketempat orang tuanya Ada hal-hal Atau mutorat Yang timbul Misalnya dia lupa Kewajiban terhadap Suaminya Terhadap anaknya Dan lain sebagainya Maka ini juga Tidak masalah Namun Kalau Hanya karena Dia gak suka Suami gak suka Kalau istri ini Apa Ke rumah orang tuanya Karena dia ingin berbakti Ingin beramal Dan lain sebagainya Maka Buruknya itu adalah Di sini Kenapa dia Meng Kenapa dia Mencegah istrinya Untuk berbuat baik Untuk berbakti Sementara Istrinya juga Sudah berbakti Kepada suaminya Sudah mendidik Anaknya Dan lain sebagainya Maka di sini Suami itu Termasuk suami Yang tercelah Kenapa Karena Tindakan seorang istri Terhadap orang tuanya Itu bisa Menjadi Contoh Atau Sample Begitu juga Nanti istrinya Ketika Menghadapi suaminya Karena bisa jadi Suaminya nanti Sakit Atau suaminya Sudah tua Dan lain sebagainya Sehingga Dia memerlukan istri Yang harusnya Berbakti Dan merawat dia Kalau ketika Saat ini saja Dia melarang istrinya Untuk berbakti Kepada orang tuanya Dikhawatirkan Nanti istrinya Akan melakukan Hal yang sama Kepada suaminya Di sisi lain Dia akan Mendidik anaknya Bagaimana Bagaimana Berbakti Kepada orang tua Ketika anak Melihat orang tuanya Berbakti Kepada neneknya Otomatis Anak itu Akan belajar Dan dia akan Melakukan Kebaikan itu Pula nanti Kepada orang tuanya Baik kepada Suaminya Atau kepada Istrinya Kalau dikatakan Buruk Ya bisa jadi Buruk Dan bisa jadi Tidak buruk Apa yang dilakukan Oleh suaminya Tergantung Bagaimana Alasan yang Dilakukan Alasan dibalik Pelarangan tersebut Allah alam Baik Oke Terima kasih atas Jawabannya Dan kita harus Rehat kembali Nanti setelah ini Kita akan lanjutkan Kembali Karena ada Pertanyaan yang Masuk masih berkaitan Dengan Masalah Berbakti Kepada orang tua Dan suami Baik Nah pemirsa Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikutnya Kami akan kembali lagi Tetap bersama kami Di podcast muslim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi di podcast muslim Di kesempatan kali ini Dan kita masih membahas Berkaitan dengan masalah Kewajiban Berbakti kepada orang tua Dan juga suami Dan ini ada pertanyaan Yang masuk melalui Pesan whatsapp Saya akan langsung bacakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya ingin bertanya Ustaz Bagaimana kah hukumnya Bila seorang anak Yang diminta oleh ibunya Untuk pulang Dan menemani sang ibu Yang usianya sudah 86 tahun Dengan kondisi yang tidak sehat Nah sementara Ana Ya seorang akwat Memiliki kesibukan Ustaz Tetapi sang ibu itu Terus saja menangis Dan setiap hari menangis Karena merindukan anaknya Ana tinggal di luar pulau Dan ibu memiliki Tujuh putra Yang berdekatan rumahnya Dan suami pada dasarnya Mengizinkan anak Untuk merawat ibu Akan tetapi Anak pribadi itu Tidak ingin meninggalkan Suami anak Dan anak-anak Nah bagaimanakah Dan apakah yang harus Ana lakukan Ustaz Sukron Jazakumullahu khairan Iya Bismillah Yang harus dilakukan oleh Penanya tersebut Jika dia adalah Pelaku atau orang yang Dimaksudkan Maka dia harus Menuruti apa yang Diinginkan oleh ibunya Yang diinginkan oleh Orang tuanya Kenapa? Karena dia tidak memiliki Mawani Dia tidak memiliki Penghalang-penghalang Yang membuat dia Harus berpikir panjang Agar dia berbakti Kepada Orang tuanya Khususnya orang tuanya Tadi sudah tua renta Umurnya sudah Delapan puluhan tahun Ya kalau kita tahu Umur di umur-umur Seperti ini Adalah umur yang Tidak lama lagi Ya bahkan Ini sudah mendapat bonus Dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Untuk hidup gitu Jadi Ini adalah umur yang Biasa dimana orang Banyak wafat gitu Jadi Apa namanya Suami sudah Mengizinkan Tidak melarang Tidak memberatkan Ya Namun Kenapa kita Tidak Tidak Mau Melakukan itu Nah disini Berarti Salahnya ada Di dalam Ada di Istri tersebut Kesibukannya apa Misalnya Apakah kesibukannya itu Sangat besar Sehingga Dia mengabaikan Hal-hal yang Lebih besar Ya Termasuk Berbakti kepada Kedua orang tua Itu adalah perkara Yang sangat besar Ya perkara nomor dua Setelah Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya bagaimana Bisa dia meremehkan Kerinduan Orang tuanya Ya Bagaimana dia bisa Meremehkan itu Bagaimana Dia tidak bisa Tidak menyambut Keinginan orang tuanya Agar orang tuanya Dirawat oleh dia Ya maka Disini hendaknya Kita banyak-banyak Beristighfar Coba minta Petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa bisa berat Melakukan hal itu Suami sudah Mengizinkan Apalagi gitu Ya Bahkan Mudah-mudahan Suami juga Memfasilitasi Mengantarkan Memberikan Bantuan Biaya dan lain sebagainya Kenapa kita masih Berat untuk Melakukan itu Maka ini Tanyalah kepada Hati kita Jangan kepada saya 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 tidak tahu lagi Mau jawab apa Karena Itu tadi Dia tidak punya Penghalang apapun Ya Kecuali kalau Dia punya penghalang Misalnya Orang tuanya Jauh di luar negeri Saya tidak bisa Pergi ke negeri tersebut Karena di boycott Dan lain sebagainya Maka ini Bisa kita pertimbangkan Tapi kalau tidak ada Hal-hal yang seperti itu Ya Kenapa Tidak Tapi kalau ada rasa takut Misalnya Was-was nih Ini nanti Jangan-jangan Kalau aku pergi Anak-anak punya ibu baru Ini gimana nih Pausat Itu was-was yang Sebenarnya Itu was-was yang Apa namanya Itu bukan sesuatu yang haram Kalau emang Dia was-was terhadap hal itu Itu bukan sesuatu yang haram Jadi jangan Jangan meremehkan Itu tadi Jangan meremehkan Bakti dia kepada Kedua orang tuanya Hanya karena Mewas-waskan hal yang Hal yang tadi itu Oke Kayaknya itu Maksudnya kita perpanjang Maksudnya kita perpanjang Berbahaya itu Berbahaya Oke Jadi Pertanyaan berikutnya adalah Bolehkah Ini kan gak bisa nih Masih ada rasa Pingin Tinggal sama Suami dan anak Iya Ibu tadi yang kita bawa Ke rumah kita Dengan Kita Izin kepada Saudara-saudara kita Mungkin tujuh orang Tadi saudara-saudara disana Saya boleh gak bawa Ibu ke rumah saya aja gitu Apakah itu bisa menjadi Solusi Pak Ustadz Iya Itu bisa menjadi solusi Apalagi kalau suami Mengizinkan Mengajak ibu kita Tinggal di rumah kita Itu ya Itu bisa menjadi solusi Atau Kalau memang suami Gak mengizinkan Saudara-saudara tadi Agar Membantu Memindahkan ibu tadi Dekat dari rumah Wanita tadi Dekat dari rumahnya Tanpa harus Tinggal di rumahnya Ini juga bisa menjadi Menjadi solusi Sehingga Istri juga Tidak dianggap Wanita tadi Anak perempuan tadi Tidak dianggap Durhaka Kepada orang tuanya Dan dia juga Tidak dianggap Durhaka kepada Suaminya Masya Allah Ini bisa jadi Solusi terbaik Kita aja Ibu itu tinggal Di rumah kita Atau Kita pindahkan Tinggal dekat Di sekeliling rumah kita Juga bisa Allah Tapi kan yang disana itu Tinggal adalah Anak laki-lakinya Kalau seandainya Anak laki-lakinya Yang disana itu Tidak izin Tidak Perawatan ibu Harus sama kami Karena kami Anak laki-laki Dan rumah kami Dekat-dekatan Kamu kan anak perempuan Ini kembali Ini kembali Kepada mereka saja Bagaimana nanti Mereka mencarikan solusinya Apalagi Kalau memang Ibunya menginginkan Hal itu Perintah ibu Juga harus Ditaati oleh Anaknya Jadi perintah itu Juga harus Didengarkan Kalau ibunya Ingin dirawat Sama anak perempuannya Kenapa Yang laki-laki Melarang Kalau yang laki-laki Ini ingin Membantu Mendukung Menafkah Tidak masalah Itu tidak akan Menghilangkan Apa namanya Itu tidak akan Menghalangi Ketika nanti Istrinya pun Sudah Sudah Membawa Anak perempuannya Sudah membawa Orang tuanya Tadi kan bisa Ditransfer Dan lain sebagainya Insya Allah Bisa jadi Bisa dipertimbangkan Atau didiskusikan Antara mereka Seperti itu Pak Ustadz Masya Allah Sedikit Pak Ustadz Tadi berkaitan Dengan pertanyaan Dari penanya Di awal Yaitu Memiliki Hutang Vidya Mungkin singkat saja Karena waktu kita Tinggal sekitar Dua menit lagi Yaitu bagaimana Ketika ada orang tua kita Yang ada hutang puasa Bagaimana cara Membayaran Baik Ketika orang memiliki Hutang puasa Maka Sebaiknya hutang itu Ditunaikan Ditunaikan Ketika Di bulan Ramadan itu Ketika belum berakhir Bulan Ramadan Ya Se-se-se Apa namanya Seminimal mungkin Ketika belum berakhir Bulan Ramadan Kalau sampai Dua bulan Artinya dua tahun Ini belum ditunaikan Maka Ini adalah Tindakan yang Termasuk Keliru Namun Upaya Usaha untuk Melunasi hutang Ramadan ini Mudah-mudahan Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi jangan sampai Ditunda Jangan sampai Sampai Lalu bertahun-tahun Itu yang pertama Yang kedua Cara membayar Fidyah itu Bukan ke masjid Tapi Memberi makan Orang miskin Memberi makan Orang miskin Bisa Sejumlah dengan Hutang puasa Yang dia Dia jalani Bisa dengan Satu orang miskin Misalnya dia punya Hutang puasa Kalau dua bulan Berarti 60 hari Dia bisa Memberi makan Orang miskin Sebanyak 60 orang Sekaligus Atau 60 kali Atau 60 kali Dia memberi makan Satu orang Orang miskin Demikian Allah Alam Seperti itu Nampaknya Waktu kita sudah habis Jadi kita cukupkan dulu Perjumpaan kita sampai Disini Sebenarnya Kalau kita Lanjutkan Masih banyak pertanyaan-pertanyaan Berkaitan dengan pertanyaan Dari Pertanyaan di awal Tadi Pak Ustaz Tapi Waktu kita sudah Tidak cukup Kita cukupkan sampai disini Dan pemirsa Dimanapun Anda berada Kami ucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas perhatian Antum semua Dan Antum telah menyaksikan kami Dari awal hingga akhir Kami ucapkan sekali lagi Jazakumullahu Khairan Dan nantikan Terus Podcast Muslim Setiap hari Senin Selasa Dan Rabu Waktu Ataupun Yang tayang Pukul 6 pagi Waktu Indonesia Bagian Barat Dan kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Dan langsung kita tutup Dengan doa Khafaratu Majlis Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallah Al final Al final Stories Terima kasih.